Intro Yang diinginkan oleh Ibn Atta'al Saqandari Jangan sampai kita itu dengan Allah hitung-hitungan pahala Kita sebagai hamba yang harus patuh menjalankan perintah Sudah, selesai itu saja Jadi jangan merasa saya berhak mendapatkan pahala Mendapatkan ajr, pahala dari Allah Dan itulah sebetulnya su'ul adab Disebutkan pada pertanyaan ini kurang ajar Su'ul adab Karena kita berbuat baik dari Allah Lekok minta pahala dari Allah Ingin memahamkan makna keimanan yang sesungguhnya Kita bisa sholat Allah yang memberikan kesempatan Allah yang memberikan waktu Allah yang memberikan kemauan Allah yang memberikan kemudahan Jadi sahamnya 100% dari Allah Lekok setelah itu kita minta Pahala mana pahalaku ya Allah Kemarin kita sudah dapatkan contoh Sama seperti halnya kalau kita diundang oleh seorang Anggap saja ada raja mengundang seorang fakir Raja mengundang seorang fakir Yang terpuruk dalam urusan bisnisnya, kehidupannya Diundang oleh raja Dikasih makan yang enak Setelah itu oleh raja dikasih pekerjaan Dan setelah itu menjadi mapan Setelah itu minta Ya wahai raja Aku telah memenuhi panggilanmu untuk bekerja di sini Dan aku sudah menjadi kaya Mana pahala dari Kurang ajar namanya Itu dengan raja saja tidak pantas Bagaimana dengan Allah Jalla jalaluh Jadi kalau sudah kita sampai Faham makam ini indah Bahasanya Kita berbuat baik Karena Allah itulah ikhlas Dan kita mengharap pahala juga ikhlas Masakan tapi jangan sampai kita tertipu Bahasa yang kita cari adalah Ridha Allah Allah rela Dan memang Allah Maha Kasih Memberi pahala Ini tambahan Nah Diteruskan insya Allah ibn Atta'ilah Cukuplah balasan Yang Allah berikan Kepada orang yang berbuat baik Adalah di saat mereka Di saat Allah membuka hati Orang-orang berbuat baik tersebut Rindu untuk melakukan ketaatan Itu sudah pemberian dari Allah yang luar biasa Nah ini Di saat Allah Membuka hatimu Untuk melakukan kebaikan Maka sesungguhnya itu Karunia yang luar biasa dari Allah Yang harus kita fahami Dan jika itu karunia Apakah pantas setelah itu kita minta balasan dari Allah Ya Allah aku sudah solat Maka itu makam tinggi ladhatul iman Merasakan manisnya iman Jika seorang itu berbuat baik Itu memang dia rindu berbuat baik Karena sudah dibuka oleh Allah Hatinya Untuk melakukan ketaatan Dan apa yang Allah datangkan kepada orang tersebut Rasa senang dengan Allah Di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Terima kasih.